Intro Halo guys, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru Kali ini AGM Channel Meneruskan musibah yang kemarin Ini Audisinya sudah saya bersihkan semua Bisa pejalan lihat Oke mas bro, yang pertama yaitu Kita akan mengulas bagaimana ini bisa terjadi Ya, atau penyebabnya Oke Dasarnya adalah PCVT ini Ada namanya pergerakan putaran Oke Jadi pergerakan berdabra yang berputar Nah, itu semua menghasilkan gaya sentribugal Ya, gaya sentribugal itu Yang mengartikan gaya putaran Ya, dimana ada benda Maka benda itu Jika lo kena putaran Maka dia akan terlempar keluar Ya Contoh misalkan ini Jadi kalau ada benda nempel disini Ya, ini berputar Maka benda ini akan terbawa ke arah keluar Kekuatannya itu Akan dipengaruhi oleh Beratnya benda ini tadi Dan Apa cepatnya putaran Jadi RPM-nya Semakin cepat Semakin kuat Memutar Semakin cepat Semakin kuat tenaganya Ya, tenaga untuk melontarkan tadi Oke Dan semakin besar Benda ini tadi Juga sama Ya, jadi artinya Kedua komposisi antara Beratnya benda Beratnya benda Dan putaran yang tadi Itu mempengaruhi kekuatan Ya, saya contohkan Ini Kampas ganda ini Kampas ganda ini Berada di lingkaran sini Maka pada saat terjadi putaran Maka ini juga akan Melempar Nah, terlempar Terbawa ke Terlempar keluar Ya, karena yang digandoli Yang digandoli sini Maka yang terlepar sini Oke Semakin berat Kampas ini tadi Ya, maka juga akan Membawa kekuatan Penekanannya Begitu juga Semakin besar Putarannya Ya, jadi Dikomposisikan itu ya Makanya Motor ini Ya, motor petik ini Pada saat tidak digas Dia tidak jalan Kenapa? Karena memang tekanannya Dia belum kuat Untuk membawa ini keluar Nah, pada saat ada gas Gas naikan Maka RPM putarannya Semakin kuat Maka dia akan Terlontar keluar Dan kemudian Akan membawa Gampak pada Penekatan di sini Bisa lihat Nah, akan menggigit di sini Kalau saya balik ke sini Oke, kalau saya balik begini Ini akan keluar Nah, keluar begini Menggigit Oke, menggigit Nah, searah putarannya Begini kan Jadi, kalau saya Hal begini Ini akan keluar Begini menggigit Oke, Makbro Itu adalah dasar Yang sangat-sangat perlu Diperhatikan Di daerah CPT ini tadi Oke Sekarang kita menuju Pada pokok permasalahan Pokok permasalahan Pokok permasalahannya adalah Intinya adalah Perisimiti ini tadi Lompat Keluar lintasan Begitu intinya ya Kenapa? Karena ingat Dasar daripada tadi Yaitu di sini Ada namanya Gaya sentripugal Dimana benda Akan terbawa keluar Sesuai dengan Berat benda tadi Dan kekuatan putaran tadi Oke Nah, ini Anda perhatikan Perisimiti ini kan Menghadapnya begini Kemudian putarannya Kesini Putarannya benda Kesini Maka otomatis Kalau ini saya balik Begini Nah, saya balik Begini Otomatis Ini akan tercongkel Mas, Bro Ini Ini akan tercongkel Keluar Beda kalau dia Putarannya kesini Kalau putarannya Kalau putarannya kesini Kalau putarannya kesini Maka dia akan Makin Makin masuk Kalau saya balik Kesini ya Saya balik begini Kalau ini putarannya kesini Maka ini malah masuk Mas, Bro Malah masuk Arahnya kesini Membalik ya Nah, ini Maka dia akan Terlontar keluar Nah, karena Ini tadi, Mas, Bro Ini wujudnya itu Melengkung 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 Cekung ya Apa? Cekung Ya Begini ya Melengkung Begini Akhirnya Sudutnya di ujung Sini akan Terbawa Terbawa keluar Dan keluar Begini Keluar begini Oke, sekarang Pertanyaannya Kenapa pabrik Tidak membuat Putarannya ini Membalik Supaya dia Tidak keluar Ingat Pabrik itu Sudah memikirkan Segala sesuatunya Dengan detail Ya Sampai Botak-botak Oke Nah, anda perhatikan ini Saya bawakan ini Oke Ini kalau saya Taruh disini Nah, seperti semula Ini saya balik ya Andai kata Ini masih normal ya Oke Nah, pada saat ini Berputar kesini Ya Seperti yang saya bilang Dia akan melak Melak Karena gaya Tentipugal Itu otomatis Ini mas bro Cengkraman ini Akan membuka Ya Jadi Ulirnya Apa namanya itu Lingkarnya ini Akan membuka Nah Dengan membuka Maka dia Mencengkram ini Oke Nah Kenapa harus mencengkram Panjenengan Pernah melihat Kampernya Punyanya Suzuki Sampai disini Dikasih Tekuan Jadi disini Tekuk Ya, sampai disini Tekuk Sini dikasih lubang Supaya menancap Supaya tidak bergerak Kemana-mana Ingat Nah Itu juga Hampir sama Dengan tujuannya ini Kalau pada sistem ini Dia fleksibel Jadi Jadi dia Mencengkramnya itu Tidak terkunci Jadi fleksibel Dia bisa berputar Juga bisa mencengkram Kalau mau cengkram Motor Suzuki Dia langsung Ada Ada tusuknya Ada tusuknya Langsung menancap Oke mas bro Apa hubungannya Hubungannya adalah Begini Oke mas bro Hubungannya adalah Begini Jadi Ini kalau diputar Begini Diputar begini Kalau misalkan Saya pegang ya Supaya ini mencengkram ya Kemudian atas ini Juga mencengkram Ya Kalau saya putar Begini Berarti kan ada Pemaksaan Oke Kalau saya putar Begini ada Pemaksaan Ingat Tangan saya dari sini Satu sini Satu sini Putar sini Ada pemaksaan kan Yang artinya Pemaksaan itu Diatikan tahanan Oke Sekarang saya Kembalikan ke sini Anda perhatikan ini Mohon maaf Pak bro ya Ilmu itu memang Limet Ya Mohon maaf Ya Maka jangan Disikit-sikit Nanti akan Memut Benjenengat Kalau saya kasih Tanda di sini Nah Oke Sekarang Poli ini Ya Poli ini Untuk terbuka keluar Dia harus Ada usaha Contoh ini Saya tarik Ini keluar Keluar Nuh Oke Dia ada di mana Oke mas bro Ada di sini Nuh Ada berapa jarak ini Oke mas bro Anda perhatikan Jadi ini ada jarak Ya Walaupun sedikit Ini adalah jarak Anda perhatikan Saya tekan masuk lagi Saya tekan masuk Saya cuma tekan masuk ini Nuh Berubah kan Ini ada di depan Sekarang Kalau saya hubungkan Sama bibel Bibel ini Nariknya kemana Nariknya ke sini Tok Nariknya ke sini Bibel ini Aranya ke sini Sedangkan puli tutupnya ini Untuk menuju arah keluar Ya Untuk menuju arah keluar Begini Dia malah lari ke belakang Untuk menuju arah keluar Dia malah lari ke belakang Nuh Saya tarik begini Mana tadi Oh ini Dari sini Dari sini Oke Kalau saya tarik keluar Nuh Dia malah lari ke belakang Yang artinya Ini diartikan Bahwa Untuk melakukan Pembukaan ini Untuk melakukan Buka ini Itu butuh Tenaga yang ekstra Mas Bro Karena di sini ada Perlawanan Yang dimaksud Perlawanan yaitu Dia mau membuka Tapi dia malah lari ke belakang Padahal diajak ke depan Oke Nah Itu diartikan bahwa Puli ini dimaksud Jangan membuka dulu Ikutin kekuatan Powernya mesin Itu maksudnya Sehingga Untuk membuka Puli ini tadi Butuh tahanan Nah Di antaranya adalah Ini satu tahanan Yang kedua adalah Dua tahanan Fair Dua tahanan fair Oke Yang ketiga adalah Yang ketiga adalah Tiga tahanan Ini Tiga tahanan Oke Mas Bro Mohon Menggunakan logika Pelan-pelan Karena kalau Langsung penjendengan Tembak Nah tidak ketemu Jadi Satu tahanan Ya Dua tahanan Tiga tahanan Ya Cuman tahanan yang ketiga ini Tidak terlihat secara nyata Karena Muncinya ini Harus Harus posisi berputar Beda dengan Punya Suzuki Yang disini ada tusuknya Itu langsung nyata Kelihatan Untuk itulah Teman-teman Ada yang melakukan Suatu inovasi Atau perubahan Gimana Apa namanya itu Fairnya ini diganti Yang lebih kuat Yang tersebut katanya RPM-RPM tadi Artinya begini Mas Bro Ini saya bawakan Fair Panjirnya bisa Membawa Bisa Panjirnya bisa Melihat ini Ini ada tulisannya Oke Mas Bro Ini ada tulisannya Ya RPM-1500 Ya Yang maksudnya apa Maksudnya adalah Fair ini Ya Kalau saya Bandingkan dengan Fair yang Awalnya Kalau misalkan Ini pandangnya sama Ya Yang membedakan adalah Tekanannya Fair ini Lebih kuat Lebih kuat Oke Lebih kuat Bukan masalah Besarnya ini ya Bukan masalah besar Kecilnya ini tadi ya Kalau itu adalah Tergantung Yang membuat Tapi yang dimasukkan adalah Kekuatannya ini Semakin kuat Begitu Kalau Fair ini Lebih kuat Beda dengan Menggunakan Peloran Mas Bro ya Ya Beda dengan Menggunakan Peloran Kalau Menggunakan Peloran ini Dia semakin Lincah Semakin cepat Membuka Pelan-pelan ya Kalau menggunakan Peloran Ini cepat Membuka Kalau menggunakan Fair lebih keras Dia lambat Membuka Beda Beda di situ ya Kalau menggunakan Peloran Dia cepat Membuka Jadi kalau Misalkan Misalkan itu Dari persenyalan Satu Kalau menggunakan Peloran Setelah Dikas Dia langsung bisa Melompat ke persenyalan Tiga Jadi bisa Melompat Oke Kalau menggunakan Per yang lebih keras Itu Dia Dari persenyalan Satu Dia tidak langsung Melompat Dia seperti Tertahan dulu Ini kalau Posisi 0 Kan begini Segini Oke Segini Oke Kemudian Kalau posisi gas mentok Atau ini Membuka penuh Dia akan Belah di bawah Oke Oke Mas bro Yang diartikan Kalau posisi 0 Dia Seperti gear besar Gear besar Seperti gear Nomor 1 Persenyalan 1 Oke Mas bro Nah Kemudian Yang kecil Tadi Berubah Begini Ini sama Langsung Persenyalan 4 Ya Dari sini Menuju Ke sini Nah Kalau Menggunakan Peloran Dia dari Dari besar Ini Langsung Bisa Cepat Mengecil Di sini Tapi Kalau Menggunakan Per yang Lebih Keras Itu Dari Satu Ini Untuk Menuju Ke sini Dia Diperlambat Kalau Menggunakan Per ini Dari Satu Menuju Ke Empat Dia Diperlambat Oke Mas bro Secara Logika Dia akan Lebih Responsif Dan Lebih Enteng Jika Menggunakan Per Lebih Keras Tadi Tapi Ingat Itu Adalah Teorinya Ya Cuman Hasilnya Terkadang Akan Dipengaruhi Oleh Benda-benda Yang Lainnya Oke Mas bro Sekarang Kembali Ke Pemak Permasalahan Yaitu Masalah Pelor Oke Peloran Ini Adalah Suatu Cara Cara Apapun Itu Baik Selama Itu Sesuai Dan Jangan Tanya Hasilnya Hasilnya Adalah Kepada Panjena Sendiri Oke Sekarang Kalau Misalkan Panjena Menggunakan Peloran Maka Panjena Harus Memperhatikan Fungsi Fungsi Benda Yang Lainnya Karena Peloran Ini Sifatnya Adalah Menambai Panjena Menambai Kalau Panjena Menambai Maka Panjena Harus Lebih Pinter Daripada Yang Membuat Yang Artinya Yang Membuat Sudah Ada Namanya Per Ada Di Sini Oke Yang Dikasih Lintasan Ada Lintasannya Ada Lintasannya Supaya Tidak Lepas Daripada Lintasan Ada Pengamannya Ini Sama Yang Membuat Kemudian Panjena Menambai Peloran Maka Jendengan Jangan Merusak Merusak Fungsi Daripada Awalnya Awalnya Ini Sudah Fungsinya Awalnya Ini Sudah Ada Alat Yang Difungsikan Untuk Mengamankan Kalau Ini Anda Buka Kemudian Taruh Di Per Begini Per Ini Bisa Tidak Punya Kekuatan Tahanan Atau Per Ini Tidak Ada Yang Menahan Oke Sudah Tidak Ada Kekuatan Yang Menahan Penjeningan Kasih Per Yang Sifatnya Licin Ini Bisa Keluar Yang Artinya Penjeningan Itu Menambai Menambai Itu Seharusnya Membuat Lebih Sempurna Tapi Malah Merusak Kesempurnaan Yang Awal Oke Bisa Dipahami Nah Itu Adalah Kesalahan Yang Sangat Fatal Maka Penjeningan Kalau Membuat Penambahan Namanya Peloran Tadi Maka Perhatikan Fungsi Yang Lainnya Nah Contoh Misalkan Ini Kalau Ini Ada Pelorannya Ya Maka Peloran Ini Juga Dikasih Keamanan Contoh Misalkan Ini Di Atas Ini Di Balik Ini Kan Yang Ada Di Atas Ini Nah Begini Ini Balik Di Bawah Begini Nah Itu Berhatikan Secara Logika Dia Untuk Oke Mas Bro Oke Peloran Ini Tidak Lompat Dan Per Ini Juga Aman Masih Pada Lintasannya Ini Tanti Oke Kemudian Bagaimana Dengan Yang Atas Mas Kita Perhatikan Yang Atas Yang Atas Ini Masih Ada Wujudnya Lintasannya Kalau Misalkan Ada Di Atas Nah Dia Masih Ada Tempatnya Ini Melengtum Ini Ada Wadanya Oke Mas Bro Yang Atas Masih Bisa Dimaklumi Walaupun Tanpa Pengaman Ini Tadi Masih Bisa Dimaklumi Misalkan Ini Ditaruh Di Bawah Dalam Kondisi Terbalik Ini Ada Kerenggangan Segini Mas Kerenggangan Sekarang Pertanyaan Mas Kalau Ditaruh Di Atas Juga Ada Kerenggangan Sama Ada Kerenggangan Ada Kerenggangan Juga Di Atas Apakah Pabrik Itu Goblok Tidak Pabrik Sudah Memperhatikan Ini Mas Bro Ini Nempel Disini Presisi Dia Presisi Ini Tempatnya Di Atas Presisi Disini Beda Kalau Ditaruh Di Bawah Dia Akan Noplat Bisa Dipahami Atau Mungkin Penjeningan Bisa Memotong Contoh Misalkan Ini Penjeningan Potong Penjeningan Profit Atau Anda Belikan Saja Online Yang Sudah Tinggal Pasang Saja Tapi Sudah Ada Keamanannya Tapi Tidak Merusak Daripada Keamanan Ini Ingat Jangan Tanya Hasilnya Karena Hasil itu Pak Jenengan Yang Bisa Merasakan Selama Itu Sesuai Maka Dianggap Baik Tapi Ingat Peloran Ini Efeknya Seperti Perseneleng Dari Satu Langsung Melompat Dan AGM Sampai Detik Ini Saya Masih Belum Menggunakan Teori Ini Tidak Pernah Ada Di BD-BD AGM Yang Menggunakan Teori Ini Walaupun Konsumen Konsumen Disini Yang Sudah Menggunakan Peloran Ini Tetap Saya Tanya Kalau Dia Masih Menggunakan Itu Juga Saya Persilahkan Oke Kemudian Pertanyaan Lagi Ini Banyak Pertanyaan Kemarin Ini Maka Saya Harus Banyak Mengulas Ini Kenapa Bibel Sampai Membalik Begini Pertanyaan Kemarin Mas Apakah Itu Menggunakan Ini Mas Pada Saat Ini Lepas Terlempar Dan Mas Kedepan Ini Mencongkel Mas Disini Mas 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 Disini Oke Mas Disini Sep Begini Yang Artinya Ini Awalnya Begini Karena Ada Congkel Langsung Membalik Begini Mas Berputar Langsung Membalik Begini Begini Jadi Saya Pastikan Bukan bukan mekanik sebelumnya yang membalik tapi karena congkelan ini tadi nih ya ekor-ekor rusa nih agar apa nih ikan tikus ini ya ikan-ikan tikus ini yang membuat mencongkel ini tadi ikan ekor keralah maksud ekor tikus kuat nyongkel dikayakkan tikus Oke mas bro ini adalah kondisi ini ya sekarang akan saya kondisikan dengan topika ABM channel Oke kita balik dari mana ini saya gantikan patah semua yang pertama wibel ini bukan punya nya ya bahwa ini adalah kodenya KZL saya kelihatan Oke perbedaannya adalah lebih pendek sedikit daripada standarnya yaitu K44 Hai teman bro K44 K44 ini diaplikasikan K44 ini diaplikasikan untuk bit ISP bit stator halus juga penyakitnya sekupi yang setelah halus Oke nah sudah ini kalau kita ukur dia lebih panjang kita kembalikan ke standarnya kemudian pernya ini kenapa saya ganti dengan per ini karena saya nyari mumut orisinnya tidak ketemu pas dulu saya nyari mumut tidak ketemu ya sedangkan motor ini mau terpakai maka mau tidak mau saya gunakan racing ini tadi ya oke makanya nanti kita sesuaikan ya kemudian troller ingat mas bro eh seperti yang saya jelaskan dari awal bahwa disini ada namanya sistem sentribugal ya di mana beratnya benda ini tadi dan percepatnya putaran itu tadi mempengaruhi kekuatan oke maka semakin berat benda ini maka semakin kuat menekan begitu juga semakin banyak putarannya oke biar-biasanya teman-teman kalau mau menghentengkan menggunakan peloran yang lebih ringan contoh ini ini kan peloran lebih ringan oke Anda perhatikan sayang oke mas bro kalau menggunakan peloran lebih ringan ini yang jelas tenaganya yang jelas kekuatannya karena dia menurun ya atau lebih kuat daripada roller yang berat ini tadi oke dengan ringannya roller ini tadi dengan ringannya roller ini tadi ya maka nekannya poli yang depan ini nekannya cara kejadiannya kan gini tuh mas bro ini pertama kan buka toh ya nol deng-deng buka toh kemudian kalau gasnya dinaikkan maka dia menekan menekan masuk kenapa dia menekan karena karena di beli ini tadi supaya dibawa ke atas supaya dia bawa ke arah yang jirnya besar contoh begini nah ini mas bro ya jadi awalnya kan kecil toh awalnya kecil karena ini membuka ya kemudian kalau di gas dia besar kenapa dia besar karena dia menempel bikin kan dia menempel oke nah begitu ceritanya ya nah kemudian oke mas bro dengan menggunakan peloran yang lebih ringan maka otomatis nekannya ini kurang kuat kalau nekannya ini kurang kuat sama dengan dia terbawa di sama dengan dia terbawa di gear kecil begitu maksud saya ya oke sama dengan dibawa di gear kecil begitu sehingga tarikannya lebih responsif ya tapi bisa berefek saya bisa saya bilang bisa berefek pada pada top speednya agak menurun dan hasil itu belum tentu sama karena karena CVT ini masalahnya kompleks dipengaruhi oleh banyak rumus jadi kalau penjenengan menerapkan satu rumus pada CVT ini tadi ya sistem CVT saya bilang CVT itu umum ya wilayah sini ya maka penjenengan akan berbenturan dengan rumus-rumus yang lainnya juga ada di situ makanya saya sering bilang kalau penjenengan mau upgrade mau merubah CVT ini tadi maka jangan langsung semua yang diterapkan jadi satu di saat itu juga ya misalkan penjenengan mau merubah roller ini lebih kecil lebih berat lebih ringan satu persatu jangan langsung dicampur artinya begini penjenengan merubah per ini lebih kuat penjenengan merubah roller ini lebih ringan penjenengan merubah merubah-merubah tadi menjadi satu langsung ditancapkan nanti penjenengan akan kebingungan maka saran saya kalau penjenengan merubah per ini maka per dulu dirubah kemudian merubah roller penjenengan merubah roller ini lebih berubah satu persatu dirasakan atau pen ditancapkan dirasakan kemudian ditambahin rollernya nah perubahannya apa itu tercatat nanti penjenengan akan menemukan titik mana yang lemah dan mana yang menguntungkan oke mas bro nah kali ini saya menggunakan roller yang standarnya karena dengan teori semakin kuat roller ini semakin bagus untuk menekan ya oke untuk itulah saya menggunakan tambahan yaitu namanya ring ring ini ring ini sebenarnya yang saya gunakan adalah ringnya vino ring puli vino sebenarnya ya tapi saya nyari ring pulinya vino itu harganya murah tapi nggak ada barangnya maka saya gunakan ring ciri clip ini ring ciri clip oke ukurannya kalau di toko adalah 16 oke kemudian ketebalannya yang penting ketebalannya ini yang penting ketebalannya ini adalah 0,75 mm ya kemudian alasan saya menggunakan ring apa ya alasan saya adalah bahwa dengan menggunakan ring maka otomatis jarak nolnya ini jarak nolnya ini ya keregangannya ini mas bro itu dia lebih membuka sekitar itu dia membit itu dia lebih membuka sesuai dengan ketebalan ring yaitu 0,75 mm oke jadi satu mili kurang itu itu lebih membuka dengan diartikan lebih membuka dengan lebih membuka itu itu diartikan sama dengan bibl ini lebih masuk dengan bibl ini lebih masuk yang diartikan giri depan jadi ini semacam giri depan kan arti poli depan atau giri depan itu sama dengan dia lebih kecil dengan lebih kecil dia lebih responsif ya lebih responsif di putaran bawah maupun menengah maupun atasnya nah roller yang berat ini tadi kan dia punya kekuatan yang lebih kuat nah maka saya meyakini dengan menambahkan ring tadi ya itu dia lebih responsif karena jaraknya tadi seperti merubah kirinya tadi tapi di putaran atasnya pun tetap sama beda kalau kita menggunakan roller yang lebih ringan ya dengan menggunakan roller yang lebih ringan jaraknya jaraknya apa namanya jaraknya poli ini akan tetap sama karena tidak ada perubahan di jaraknya jarak poli ya cuman dia penekanannya saja yang berkurang penekanannya saja yang berkurang karena lebih ringan oke mas bro itu saya lebih suka menggunakan ring tadi karena penekannya semakin kuat ya tapi dia punya jarak yang lebih lebar sehingga lebih responsif perbedaannya disitu oke bisa dipahami ya pelan-pelan itu ya dengan menggunakan roller yang lebih berat kita tetap mempertahankan kekuatan penekanannya kita tetap mempertahankan penekanannya tapi responsifnya kita ambil dari ring tadi dia lebih membuka kemudian pipel ini lebih keprosok ya itu akan membuat lebih responsif daripada kita merubah roller yang lebih ringan kalau roller yang lebih ringan dipastikan dia menang karena lemah tekanannya ya roller lebih ringan tekanannya lebih berkurang tapi gitu loh jadi ada perbedaan mas bro ya ya hampir mirip kalau diartikan tapi beda menurut pandangan saya oke tapi ingat ketebalan ketebalan ini akan menentukan ya jadi nanti pancina bisa mengatur jaraknya ini oke mas bro ini kita gunakan originalnya ya pak jalan lihat tuh original ya kalau original asli jodoh bungkusnya kayak gini mas bro anda perhatikan ini ya kan banyak sekali original-original beredar termasuk di KBKB itu kan oke oke mas bro ini kemarin juga ada yang bertanya sebenarnya sudah sering saya jelaskan tapi ya kadang-kadang penonton itu ya apa ya tidak mau tidak mau berurutan nontonnya lompat-lompat begitu ya sehingga bertanya sampai pulang-pulang terus ya ini saya jelaskan lagi yang kesekian kalinya jadi roller itu tadi ya itu kan ada yang ada tutupnya begini ada tutupnya begini ya sini nggak ada oke udah bakal lagi ada yang tidak ada dua-duanya nah sekarang saya bilang kalau nya bagaimana kalau tidak ada dua-duanya kan mudah dibolak-balik nggak masalah kalau yang ada tutupnya ini ya di sini ada teplonnya ada tutupnya ini itu berada di kanan kita ada di kanan kita jadi kalau kita begini nah mengantar begini ya mas bro ini di depan kita bukan di sini mas bro ya bukan di atas loh di bawah loh di bawah ini ya itu ada di kanan kita begini kenapa begitu kenapa begitu karena rumah roller ini kan berputarnya ke sini no berputarnya ke sini searah jarum jam oke searah jarum jam nah itu yang ada teplonnya itu dia didorong begini jadi dia dipegang bawahnya itu di dorong begini no kalau dibalik berarti yang didorong adalah yang tidak ada pengamannya no oke perhatikan dia naruhnya di sini ini muter ke sini berarti yang didorong mana yang didorong kan bukan kepalanya tapi yang dari bawah ini oke mas bro itu kalau saya menggunakan logika ya jadi dia didorong begini no diangkat begini didorong begini oke pokoknya didorong begini mas bro didorong begini ya nah itu kalau kita ngomong begini itu ada di kanan kita ada di kanan kita kalau ada teplonnya ini ada tutupnya ini kalau nggak ada nggak bisa dipikir tinggal pasang saja ya bisa masukkan oke mas bro kemudian eh ring ini kita taruh di sini ya setelah itu baru ring yang besar ya kenapa ringnya kenapa ringnya tidak taruh di luar kenapa karena kalau kita taruh di luar dia nanti nempelnya di sini no oke ini aluminium ini ini aluminium oke makanya aluminium itu dia sudah dibikinkan ini tadi no pasisnya begini lebar jadi lebar begitu mas bro oke makanya ringnya kita taruh di situ karena ini besi baja baja ini juga baja juga no besi oke baru ini aluminium nya di sini oke oke itu baru ya kemudian ini saya taruh di sini kemudian ini juga kita ganti kipasnya ini ya ingat mas bro eh eh jikalau penjenengan ya ini kejadian ya jikalau penjenengan habis melakukan penggantian eh rumah roller dan kipas ini sebentar saja kok rusak oke itu saya pastikan kualitasnya tidak original ya kalau original tidak mungkin secepat itu artinya secepat itu kita habis ganti hitungan bulan sudah kena satu bulan gitu sudah kena saya pastikan itu bukan original walaupun penjenengan dapatnya katanya original maka kalau beli kalau pengen ketemu original datanglah ke resmi yang besar jangan ke resmi yang kecil-kecil ya datanglah ke sentralnya Honda atau datanglah ke agennya khusus penjualan Honda penjualan cari ada itu ya semacam summa MPM semacam itu oke kalau penjenengan pengen mendapatkan originalnya semisal nih ya semisal kalau ini harga di price listnya itu misal ratus misalkan saya bilang misalkan ya kemudian di luar kok ada yang menjual jauh lebih murah saya pastikan itu KW mas bro kenapa secara logika mana ada orang yang mau menjual rugi secara logika menjual kok rugi kan tidak ada mas bro tapi kalau lebih mahal itu masih bisa kita terima kalau lebih murah itu malah menjadi penasaran karena lebih murah apa alasannya seperti itu orang menjual kok rugi akhirnya kan menjual untung oke itu hanya menurut pandangan logika saya oke selanjutnya adalah terserah penjenengan ini saya akan menggunakan standarnya permasa perbedaannya hanya pada per ini tadi karena saya tidak menemukan pernya oke jadi saya gunakan ini nanti kita habisikan percet percet terima kasih 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 mas bro kita ganjel di sini tujuannya adalah biar memudahkan ini ya ini biar mudah ya kalau tidak kita ganjel kan susah ini maksudnya jangan lupa mas bro ganjelnya dilepas ya oke oke mas bro jadi kita ganjel di sini tujuannya adalah untuk mempermudah masukan ini ya tapi jangan lupa ganjelnya dilepas oke ya bukan t tidak selamat menikmati oke nah bro bisa dipahami jadi motor Matic ini disebut Matic karena ada CVT nya ini dimana cara kerjanya CVT ini dia bergerak berpindah-pindah sendiri panjernya bisa melihat tadi jadi seperti persneleng itu dipindah dengan sendirinya jadi akan berpindah dengan sendirinya sesuai dengan beban dan gas itu tadi makanya tersebut otomatis contoh lagi pada pedaengkol kalau penjerningan mau nanjak maka jari anda akan memindahkan giginya itu tadi lewat alatnya itu tuasnya oke nah ini akan berpindah sendiri tanpa penjerningan perintah yang tersebut otomatis maka disebutlah motor ini otomatik karena dia otomatis berpindah sendiri ya penjernanya tinggal ngegas saja oke mas bro dia mati minick RV ini adalah tukang tepung! tidak sepung managing selamat menikmati 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 Maka ini hasilnya tidak sesuai, artinya banyak tertahanannya, kurang loss, maka akan saya buka salah satu ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!